Oke jadi dalam video kali ini gue bakal test ride Polytron Fox R yang baru aja ya kan gue ada nih motornya baru literally baru udah turun juga semua surat-surat segala macem jadi ya tanpa banyak basa-basi langsung kita gas ken first impression naik Polytron Fox R rasanya seperti apa jadi ya mari kita coba waduh masih ada tempelan-tempelan nih masih tersisa 82% gua sengaja pengen langsung gas dari ini semenjak diterima pertama kali jadi ya mari kita coba nah ketemu the day Ismailman Reim buat temen-temen yang lagi cari motor part modifikasi motor atau aparen motor second tapi berkualitas langsung aja cek akun JodyMotoshop solusi one stop shopping online terpercaya dijamin original dan pastinya harga juga bersaing jadi tunggu apalagi cek JodyMotoshop sekarang juga happy shopping oke teman-teman ini sudah melaju dari tadi kita start sekarang udah 80% guys tadi kan 82 karena kebetulan nanti hari ini gue mau ke bengkel langsung gue pengen ganti ban motor ini guys karena memang tujuannya motor ini akan gua pakai touring jadinya ya ini akan gua preparing gitu dari kaki dari aksesorisnya nanti dan segala macem tapi ya anyway jadi seperti ini dia ini kebayang kalau misalnya teman-teman yang tubuhnya tinggi pasti cukup keram sih ergonomi seperti ini dan pasti pasti akan mentok gitu maksud gua ya tapi ya ujung-ujungnya ini aja hanya masalah keterbiasaan sih menurut gua walaupun memang agak awkward dari segi posisi riding tetapi bisa ya maksudnya ya lu bisa bisa jalanin dan rasanya seperti kayak naik motor gitu bukan yang kayak naik motor mainan si motor listriknya Iya dan motor ini tidak ada suara jadi pasti kanan kiri dari kendaraan yang yang akan gua laluin atau gua salib pasti mereka kayak kaget loh ada motor ya karena motor ini nggak ada nggak ada ininya nggak ada suaranya yaudahlah bismillahirrahmanirrahim terus dari tadi gua coba pengeremannya cukup pakem untuk bawaan pabrikan mengingat ini politron yang gua yakin pasti teman-teman setuju mereka nggak ada pengalaman bawa motor atau bikin motor ini ya ya seri pertamanya lah Voxer ini walaupun sekarang udah ada yang Voxes tapi untuk pembuatan motor listrik oke lah dan ini motornya ada saklar lampunya guys jadi bisa dimatiin Oke kita mode S nah mode S itu tinggal pencet tombol ini guys ya jadi seperti ini sedikit lebih enteng kalau udah di menengahnya ya maksudnya tarikan di rp menengahnya hehehe buset ini jalan apaan begitu aduh Allah wakbar cuman gua rasanya tuh untuk bagian ergonomi terutama bagian kaki kayak gua kakinya rada naik gitu loh hehehe kayak gua berasa tinggi aja selebihnya sih aman ya wuh wuh gokil mobil main masuk aja gokil tadi secara nggak langsung nyobain heartbreaking lumayan not bad walaupun motor ini sepertinya tidak ada ABS karena dia mah hanya menggunakan rem cakram rem depan belakang jadi yang kanan rem depan yang kiri rem belakang ya normal cuman kayak gitu ya motor listrik itu rasanya kayak lu naik motor metik cuman nggak ada suara jadi kayak ya udah basically lu nggak ada rasa yang kayak perpindahan dari gear ke gear yang lainnya cuman motor ini namanya motor listrik dia nggak ada engine engine brake guys jadi kalau udah lu gas dia nggak ada engine brake ya udah ngelos aja dan sebenernya gue kepikiran gini Kenapa nggak dipasangin krus kontrol ya motor listrik kan pasti kita sebisa mungkin minim gas kan maksudnya kalau kita mau hemat daya baterainya ya kita minim gas kalau ketemu jalanan lurusan yang kosong ya pakai krus kontrol kan itu ngebantu banget nge-maintain speed nih oke ini kecepatan 5860 sih so far udah cukup lah di kota lagi kayak kota Jakarta seperti ini gue nggak perlu kayak yang harus jepe atau gimana dan gue juga kalau ngebayangin sih kalau misalnya kita touring nanti itu ya ini ya guys nggak nyampe yang ngebut banget gitu pasti nyantai wah nanjak salah jalan salah jalan hahaha mayan lah hahaha manuver-manuver tipis bukan jadi motovlog kalau nggak nyobain motor tuh dipakai buat harian walaupun rutenya itu itu aja tapi pakai harian guys ya bukan cuma minggu doang spionnya kalau gua boleh bilang mirip-mirip spion ninja dah ya sekilas aja gitu suspensinya normal layaknya motor listrik hahaha karena pasti akan cenderung geras waduh efek ngeliat kiri guys harus fokus ya kalau di jalan ya Allah itu ada mobil Porsche GT3 guys warna hijau dipakainya di hari biasa gokil gokil wah gokil 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 baru tuh pakai harian mang oke buat belok-belok oke sih eh dia nggak begitu apa ya kasarannya nggak begitu limbung banget walaupun pasti sedikit membal-membal tetapi masih dalam batas wajar kalau cuma buat penggunanya di kota kota ya lumayan kalau mau ditajam-tajamin mah bisa-bisa aja mobilnya keren-keren semua hari ini gila-gila ini SL 350 uh canggih banget canggih mobilnya tapi lucu ya ada karpetnya nih cuman di sepatu gue jadi licin ya jadi seperti ini dia guys rasanya volt polytron Fox R gimana menurut kalian jadi motor ini yang akan gua pakai touring Jakarta Bali hahaha tadi aja udah sisa berapa tuh luset dari West Camp sampai sini udah jalan 19 kilo tadi kurang tiga kilo tapi jadi nol lagi ya menarik udah udah 67% tuh yaudahlah ya udah jadi seperti ini dulu kurang lebihnya untuk test ride polytron Fox R jangan lupa untuk tulis opini kalian di kolom komentar di bawah so kalau gitu thank you udah nonton I'll see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton!